Masih bersama saya Pak Beto dalam acara Kumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Macau. Aplikasi Macau Health Code yang selama ini dipakai untuk mendata status kesehatan seluruh masyarakat di Macau akan dinonaktifkan mulai besok 27 Maret. Otoritas kesehatan setempat mengumumkan baru-baru ini. Data vaksin COVID-19 bisa diakses melalui aplikasi Macau One Account. Sebuah delegasi gabungan Macau dan Hengcin mengunjungi Jakarta pada 12-14 Maret lalu dengan tujuan mengeksplorasi kesempatan bisnis yang ada di Indonesia serta mempromosikan investasi di Macau dan Hengcin. Kantor Pariwisata Macau MGTO baru-baru ini mengadakan sebuah pelatihan bagi para pekerja industri pariwisata di kota ini agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi para pengunjung muslim yang datang ke Macau. Ada pun pembicara utama dalam pelatihan yang dimaksud Ding Xiao Jie yang merupakan imam dari Asosiasi Islam Macau memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek agama Islam termasuk ritual keagamaan, festival, kebiasaan, dan karakter budaya daripada umat muslim. Sebanyak 48 pekerja ilegal terciduk dari 509 lokasi yang disidak sepanjang bulan lalu dalam sejumlah operasi kerjasama antara kepolisian setempat dan Departemen Tenaga Kerja Macau. Lokasi yang disidak termasuk proyek bangunan, gedung perumahan pribadi, serta toko-toko komersil dan tempat-tempat perindustrian. Hotel Palazzo Versace Macau di Grand Lisboa Palace di wilayah kota yang akan memulai soft opening pada bulan depan, menurut Direktur Eksekutif SJM Holdings, Daisy Ho. Hotel yang dimaksud kabarnya memiliki 20 lantai dan 270 kamar. Pemerintah Hong Kong baru-baru ini mengatakan bahwa sebuah konsultasi publik akan segera diadakan untuk membahas masalah pekerja rumah tangga yang memiliki kebiasaan bergonta ganti majikan. Namun sejumlah aktivis mengatakan bahwa ganti majikan seharusnya merupakan hak bagi seluruh pekerja rumah tangga dan tidak sepatutnya mereka dihukum karena membatalkan kontrak kerja mereka sebelum masa jatuh tempo. Demikian diberitakan oleh Hong Kong Free Press. Berdasarkan survei baru-baru ini, Indonesia diberitakan Good News from Southeast Asia menjadi negara dengan populasi orang-orang yang tidak memiliki pasangan alias jomblo terbanyak di Asia Tenggara dengan jumlah lebih dari 61 juta jiwa atau sekitar 22,3 persen dari jumlah penduduk setempat. Sementara Filipina dan Thailand menuduki peringkat kedua dan tiga dengan total jomblo di masing-masing negara lebih dari 56 juta jiwa dan hampir 17 juta jiwa. Menduduki dua peringkat paling bawah adalah Timur-Timur dan Brunei Darussalam dengan jumlah jomblo di masing-masing negara berkisar sekitar 171 ribu dan 208 ribu orang. Demikian diberitakan oleh CNBC Indonesia. Demikian berita kumbang News Makau malam ini dan sesuai dengan tema yang baru saja dibacakan di dalam berita yang terakhir jomblo. Ada banyak orang Indonesia yang di Makau atau bekerja di luar Indonesia dimanapun itu saat ini tentunya tetap harus mengalami masa jomblo sekalipun sudah berkeluarga. Dan terutama sepanjang bulan ini adalah bulan Ramadan tentunya sangat kangen ya dengan keluarga yang ada di kampung halaman. Untuk itu saya mewakili seluruh teman-teman yang ada di radio dan khususnya kumbang News Makau ingin mengucapkan selamat merayakan bulan Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam di luar sana dan juga di dalam sana di Makau dan juga di luar Makau. Dan sesuai tema sepanjang bulan ke depan ini, Rio Febrian dengan lagu yang berjudul Maafkan. Sudah siapkah semuanya untuk satu bulan menunaikan ibadah puasa dan berkemenangan di akhir bulan Ramadan dan saling memaaf-maafkan? Rio Febrian, maafkan di dalam acara kumbang, channel kumbang, kumpul bareng.